Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot, pemirsa Gereja Katedral Jakarta Pusat akan melaksanakan ibadah Misa Natal pada 24 dan 25 Desember ini. Sejumlah pengamanan sudah dilakukan di tempat itu dan untuk mengetahui situasi terkini di sana kita akan bergabung bersama dengan reporter Nurulita dan jurukamera Rianto. Ya Lita, bagaimana pengamanan di Gereja Katedral saat ini? Ya Elisa, terkait dengan pengamanan sebelum Misa Malam Natal yang akan diselenggarakan pada sore hari nanti di Gereja Katedral sudah ada persiapan dari jauh-jauh hari oleh pihak panitia dan juga pihak Gereja Katedral. Di mana pihak panitia dan juga pihak Gereja Katedral telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini aparat gabungan baik TNI, kemudian ada kepolri dan juga organisasi masyarakat yang ingin ikut bergabung dalam mengamankan Misa Malam Natal sore nanti. Dan terkait dengan perayaan Misa Malam Natal pada sore nanti ini pada pukul 5 Misa Malam Natal pertama di mana tadi pihak panitia membagi menjadi dua. Ada pengamanan di dalam area gereja dan juga ada di luar area gereja di mana pengamanan di dalam area gereja ini akan ditanggung jawabkan oleh pihak keamanan gereja atau pihak panitia. Dan untuk pengamanan di luar gereja sendiri nantinya akan ditanggung jawabkan oleh pihak kepolisian yaitu aparat gabungan baik dari TNI, Polri dan juga Gegana. Selain itu pada pukul 8 pagi tadi sudah ada observasi yang dilakukan oleh Polres Sawah Besar di sekitar wilayah area dalam gereja ini ditujukan untuk memeriksa dari sekitar area gereja apakah aman atau tidak. Dan untuk proses sterilisasi juga akan dilakukan sebelum Misa pertama dilakukan namun untuk Misa-Misa selanjutnya diberlakukan secara situasional. Untuk pengamanan sendiri nantinya sebagi umat yang ingin beribadah di gereja katedral ini akan dilakukan pemeriksaan barang bawaan sehingga untuk memperlancar jalannya arus dari masuk wilayah lingkungan gereja ini. Jadi diminta untuk tidak terlalu membawa banyak barang bagi para umat atau jemaat yang akan nanti melakukan Misa malam natal pada sore hari ini. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Panitia Misa perayaan malam natal di gereja katedral. Terkait dengan keamanan itu kita bagi dua yaitu internal yaitu di dalam area gereja dan eksternal itu berarti di luar halaman gereja, di luar pagar lah gitu ya. Nah untuk yang di dalam pagar, di dalam gereja itu adalah seksi keamanan ya yang keamanan Panitia dimana itu menjaga untuk kekhidmatan ya beribadah. Sementara seksi keamanan gereja itu lebih luas ya lebih luas jadi terkait dengan fasilitas dan lain-lainnya ya kemudian untuk yang eksternal itu fokus betul-betul oleh apa namanya masyarakat di luar gereja seperti itu kebagiannya. Ya Eliza artinya untuk proses pengamanan sejauh ini memang belum terlihat nanti kemungkinan pengamanan akan mulai, akan terlihat sebelum Misa malam natal dimulai pada pukul 5 sore nanti. Eliza? Pukul 5 sore nanti atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagaimana persiapannya? Ya untuk persiapan sendiri Panitia seperti yang terlihat sudah di belakang saya bahwa terlihat tenda-tenda yang sudah berdiri di sini, kursi-kursi yang sudah dipersiapkan. Hal ini untuk menampung dari umat yang nanti akan datang di gereja katedral untuk melangsungkan Misa malam natal. Dan untuk kapasitas dari gereja katedral yang sudah dipersiapkan ini ada 5.500 orang. Namun nantinya jika gereja katedral kelebihan kapasitas atau banyak sekali umat yang datang ke sini nantinya pihak Panitia akan memberikan informasi kepada para umat untuk melakukan atau mencari tempat atau gereja lain di sekitar sini dan juga diberikan informasinya terkait jadwal-jadwal Misa itu sendiri. Dan tema natal hari ini, ya ini tema natal pada malam nanti adalah telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nanti ada, untuk hari ini sendiri ada jadwal Misa natal dimulai pada pukul 17.00, kemudian ada pada pukul 19.30, dan yang terakhir adalah pada pukul 22.00. Nantinya esok hari Misa natal akan dimulai juga pada pukul 6 pagi, pada pukul 7.30, kemudian pada pukul 9 nantinya ada pontifikal atau nanti akan dipimpin oleh Uskup Monsignor Ignatius Suhario, kemudian ada juga pada pukul 11.00 dan pukul 18.00. Untuk himbauan bagi umat yang datang ke gereja pada esok hari ini ataupun esok hari dihimbau untuk tidak membawa atau memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak mengundang dari niat-niat jahat pada saat umat datang ke sini. Kemudian juga tidak diberikan atau dihimbau untuk tidak membawa barang berlebihan, hal itu digunakan untuk memperlancar jalannya pintu masuk ketika umat memasuki wilayah gereja karena ketika memasuki wilayah gereja ini akan ada pemeriksaan. Jadi jika tas Anda tahu semakin besar maka semakin lama akan diperiksa dan itu menghambat jalan masuk bagi umat yang untuk melakukan ibadah di gereja katedral ini. Elisa